Si Raseko malah jilid 4. 7. Mendapat kawan dan lawan. Lepas dari kepungan. Siowih amat kegirangan. Ditimangnya, bagaimana akan dilakukan dengan kopiah itu? Sekilas dia mendapat pikiran. Cepat dia lari ke muka biara. Begitu tiba di muka pintu, dia njot tubuhnya ke atas. Wungan Serambi. Kopiah pertapaan milik Hian Long Tojin itu, digantungkan di atas papan nama Ki Kian Sieng Ceng Kiong. Kemudian setelah melayang turun, kain kerudung mukanya dilepas. Memandang ke arah kopiah di atas papan itu, dia tertawa kebangga-banggaan. Sejenak kemudian, barulah dia turun ke bawah gunung. Hari pun sudah mulai terang tanah. Oleh karena sudah banyak orang jalan jadi dia terpaksa tak mau gunakan Ginkeng, ilmu berlari cepat. Namun sekalipun berjalan pelahan-lahan, masih dia lebih cepat dari orang biasa. Menjelang tengah hari, tibalah dia di kota Liang. Kota ini walaupun kecil, tapi merupakan sebuah kota yang penting di mana perdagangan anak negeri amat ramainya. Karena justru hari pasaran, bukan kepalang ramainya orang hilir mudik. Karena semalam suntuk tak tidur, siowih merasa lelah dan lapar. Mendengak ke muka, dilihatnya tak jauh dari itu ada sebuah papan nama menonjol dengan empat buah huruf emas yang berbunyi cuwi hoa ciulu. Kesanalah seng kaki segera diayun. Ternyata rumah makan itu amat mentereng sekali. Bagian dapurnya berisik dengan suara orang mencacah daging dan menggoreng masakah. Nyata rumah makan itu lari sekali. Baru siowih tengah melihat-lihat, seorang jongos sudah menyilahkannya, rumah makan ini bersih dan selalu sedia segala macam hidangan yang lezat-lezat. Silahkan tuan duduk di atas loteng, tentu akan puas. Dengan tertawa, siowih melangkah masuk. Naik ke atas loteng, di situ ternyata sudah ada belasan tamu duduk. Dia memilih sebuah meja yang dekat jendela. Jongos segera menanyai akan pesan hidangan apa. Apa saja asal enak dan cepat selesai sahutnya. Ketika jongos berlalu, siowih merasa kalau para tetamu yang berada di situ tengah memandang kepadanya. Diam-diam dia kebingungan sendiri, jangan-jangan ada sesuatu yang tak beres pada dirinya. Memandang ke arah pakaiannya sendiri, mau tak mau dia tertawa urung, pikirnya, ai, makanya mereka sama memandang aku dengan keheranan, kiranya aku masih mengenakan pakaian ringkas dan memanggul pedang. Buru-buru pedang diambil dan ditaruhkan di sisi meja. Tetap pada saat itu terdengarlah suara berisik dan munculnya seorang anak sekolah muda. Wajahnya berseri bersih, bibir merah segar melapis dua baris gigi yang putih, hidung mancung, sepasang alis lengkung menaungi dua buah metu yang memancarkan sinar berkilat-kilat. Kopiah pelajar yang membungkus kepalanya, dihias dengan mutiara berkilau. Pakaian sutera warna biru muda disulam dengan bunga-bunga antol. Tangannya mencekal sebuah kipas dari kerangka tulang hitam. Sepintas pandang, si Yau Ih dapatkan seorang pribadi yang penuhi bawa pada diri anak muda sekolahan itu. Inilah baru boleh dikatakan seorang pria cantik di dunia diam-diam si Yau Ih memuji dalam hati. Tanpa disengaja, pelajar cantik itu mengambil tempat duduk persis di sebelah muka si Yau Ih. Mau tak mau metu si Yau Ih memandang beberapa kali kepada pria cantik itu, tapi di luar dugaan, pemuda itu pun memandangnya juga. Ketika metu saling berpandangan, muka si Yau Ih terasa panas. Sebaliknya pria cantik itu hanya ganda tersenyuh saja. Si Yau Ih menjadi likat sendiri, mau tak mau dia unjuk tertawa juga. Syukur saat itu Jongo sudah datang membawa persenannya. Inilah suatu kesempatan baik untuk menghindar dari bentrokan metu itu. Buru-buru dia tundukkan kepala memandang hidangan. Oleh karena seng perut sudah mirintih-rintih, seperti seekor harimau kelaparan mendapat anak kambing, si Yau Ih segera gasak hidangannya itu. Dalam sekejap saja, bersihlah sudah hidangan itu disapunya. Setelah puas makan dan minum, Jongos dipanggilnya untuk menghitung rekening, karena dia hendak lekas-lekas berangkat lagi. Tapi ketika merabah baju, astaga! Seperserpun tiada terdapat. Saat itu barulah dia teringat bahwa bungkusannya kecil masih ketinggalan dalam taman belakang jaras yang cengkyong. Ayi, celaka ini! Kalau tahu tak bawa uang, tak nanti aku masuk ke sini. Sekarang kecuali mustika kemala, tiada lain bekal berharga, mustika itu akanku serahkan pada gua kong selaku barang bukti, tak boleh dijadikan barang, cekalan di sini. Titik. Tiankot Kiam. Ayi, itu lebih tak boleh lagi. Demikian si Yau Ih menjadi kelebakan. Muka merah, sebentar duduk sebentar berdiri. Gerak-geriknya itu tak luput dari pandangan si jongos yang rupanya sudah kenyang pengalaman akan hal-hal begituan. Berdiri di samping, dia awasi kelakuan anak muda itu dengan senyum mewah. Si Yau Ih muring-muring dan sibuk seorang diri, namun tetap dia tak dapat berdaya apa-apa. Saking bingung dan malu, dahinya sampai basah kujuk dengan keringat. Bung Pelajan, rekening hidangan cuan itu, boleh hitung padaku sekonyong-konyong pelajar cantik itu berseru kepada jongos. Malah dengan kontan, dia sudah merogoh keluar ruang lima tel lalu dilemparkan di atas meja, serunya. Nih, sisanya boleh kau ambil. Kerut wajah si jongos yang sudah menampil kekhawatiran tadi, segera berubah terang. Dia kerak-keruk mengaturkan terima kasih atas keroyalan orang. Rupanya pelajar itu jemuh akan tingkah laku dibuat-buat dari si jongos itu, cepat-cepat dia menyuruhnya pergi. Dengan wajah kemerah-merahan, si Yau Ih mengaturkan penyesalan karena sudah menyibuki pelajar itu. Namun pelajar cantik itu, cepat-cepat menanggapi, empat penjuru lautan, semua adalah saudara. Usah dipikirkan, apalagi di antara kaum perantau, tentu harus tolong menolong. Si Yau Ih yang biasanya pandai bicara, kala itu benar-benar kehabisan kata-kata. Si Yau te bernama Lyong Goh, mohon tanya siapakah nama terhormat dari hengtai kata pelajar cantik itu pula. Si Yau Ih pun memperkenalkan dirinya. Berkata lagi pelajar Lyong Goh itu, menilik membekal pedang, tentulah Si Yau Heng ini juga kaum persilatan. Si Yau Ih menyahut dengan merendah, bahwa pedangnya itu adalah warisan keluarganya untuk sekedar menjaga diri saja. Ah, Si Yau Heng keliwat merendah. Sejak kecil Si Yau Te pun gemar belajar silat. Pedang Si Yau Heng itu tentulah bukan senjata sembarangan, apakah Si Yau Te boleh meminjam liat barang sebentar saja? Si Yau Ih menjadi kewalahan. Hati menolak namun mulut berat menyatakan. Sejenak merenung, akhirnya dia menyahut, sudah tentu boleh, mari silahkan Lyong Heng melihatnya, Tian Kho Kiam segera diangsurkan. Lyong Goh menyambuti dengan kedua tangan. Sekali menjentik pelahan-lahan, batang pedang itu berdering nyaring laksana Aum Naga. Demi dilolos dari kerangkanya, pedang itu memancarkan cahaya bening berkilau-kilauan. Wajah Lyong Goh mengerut kejut. Sudah lama sekali pedang Tian Kho Kiam itu menghilang. Benar tak menyamai kesaktian pedang-pedang Kan Chiang, Bok Ya, Ki Kuat dan Lyong Chuan, namun juga sebuah pusaka persilatan yang jarang terdapat. Dengan memiliki pedang pusaka macam begini, ilmu kepandayan saudara tentu amat tinggi. Entah siapakah suhu terhormat dari Heng Tai itu? Ditanya begitu, kembali wajah Siowih menjadi merah. Tersipu-sipu dia menyahut, kepandayan Siowih hanya berasal dari Engkong, mana dapat mencapai tingkat tinggi. Setelah memasukkan pedang ke dalam sarung dan menyerahkan kembali, berkatalah Lyong Goh, Kalau begitu, seperti halnya dengan Siow Teh, pun sejak kecil hanya mendapat pelajaran silat dari Engkong Ku. Dahulu sewaktu Engkong masih aktif, kaum persilatan telah memberi gelaran Tiat San Sian, si Dewa Kipas Besi. Siowih terbeliak kaget, serunya, oh, kiranya Lyong Heng ini adalah cucu dari Lyong Bo Kilo Chiam Pua, Tokoh dari sepuluh datuk yang bergelar Tui Hun Capsasan, tiga belas kipas permut jiwa. Kipas yang Lyong Heng bawa itu, tentulah pusaka milik Lyong Lo Chiam Pua dahulu, maaf, Siow Teh sudah berlaku kurang hormat tadi. Memang benar yang Siow Heng katakan, benda yang Siow Teh bawa ini adalah kipas Tui Hun San kepunyaan Engkong. Dengan dapat mengenal kipas ini, Leng Chiu, Engkongmu, tentulah bukan tokoh sembilarangan, tapi entah siapakah namanya yang terhormat? Jawab Siowih dengan minta maaf, waktu turun gunung, Engkong pesan agar untuk sementara ini jangan mengeluarkan namanya, harap Lyong Heng maafkan keadaan Siow Teh itu. Kalau begitu, baiklah, Siow Teh tak menanyakan lagilah. Hanya saja apakah kiranya Siow Heng sudi mengikat persahabatan dengan orang-orang yang lebih rendah kata Lyong Goh. Alangkah bahagia Siow Teh tadi, pada waktu pertama-tama terjun dalam masyarakat ramai, dapat berjumpa dengan seorang sahabat baik. Kalau tiada Lyong Heng, Siow Teh mungkin akan mendapat malu besar. Untuk itu, lebih dahulu Siow Teh hendak mengaturkan terima kasih, kata Siow Isebari berbangkit lalu membungkuk di hadapan Lyong Goh. Sudah tentu Lyong Goh menjadi tersipu-sipu dan balas memberi hormat. Katanya pula, kalau Siow Heng berlaku demikian, Siow Teh merasa tak enak. Kalau kita berdua memang benar-benar hendak mengikat persahabatan, mengapa tak mengangkat saudara saja, bukanlah hal itu akan lebih merapatkan perhubungan lagi. Siow Iseb tak merta menyetujui. Menurut perhitungan Lyong Goh berusia 18 tahun dan Siow Iha 16 tahun, jadi Lyong Goh lah yang menjadi kakak. Hubungan mereka menjadi lebih akrab. Dari pertukaran percakapan, panjang lebar mereka mempersoalkan kesusastraan dan ilmu silat serta kaum gagah dari dunia persilatan. Rupanya Lyong Goh lebih banyak pengalamannya. Boleh dikata seluruh pembicaraan itu diborong olehnya. Siow Ih hanya mendengari saja dengan rasa kesengsam. Saking asyiknya, tahu-tahu hari sudah petang. Hyante, karena kelebuh dalam percakapan, sampai lupa diri. Malam ini terpaksa kita makan malam lagi di rumah makan sini, kata Lyong Goh. Siow Ih hanya tertawa saja. Begitulah setelah memesan hidangan lagi, keduanya lanjutkan mengobrol. Atas pertanyaan Lyong Goh, Siow Ih menerangkan kalau belum mendapat penginapan untuk malam itu. Lyong Goh usulkan lebih baik menginap di hotel sebelah muka sana itu, karena tempatnya bersih. Siow Ih pun tak menolak. Keesokan harinya setelah sarapan pagi, Lyong Goh menanyakan kemanakah gerangan Siow Ih hendak pergi. Sebenarnya Siow Temen dapat perintah pergi ke Tiam Jong San, tapi karena waktunya masih jauh, jadi lebih dahulu hendak menikmati alam pemandangan di daerah Kang Lam, sahut Siow Ih. Aku justru hendak pesiar ke Hang Chiu, mengapa Hyante tak mau ikut ke sana, melihat-lihat pemandangan nan indah permai dari telaga Siow, dari itu menuju ke Kiyang Seh lalu Su Chuan terus membelok ke Haun Lam. Suatu tamasha yang menyengsamkan bukan? Di atas langit terdapat Sorga Loka, di atas bumi terdapat So Chiu dan Hang Chiu. Demikian rengkaikan kata-kata para penyai untuk melukiskan keindahan alam daerah Kang Lam itu. Sudah tentu Siow Ih ketarik juga. Setelah membayar kening hotel, Li Yong Gau membeli dua ekor kuda lalu ajak Siow Ih berangkat. Tak sampai sehari, tibalah mereka di kota Hang Chiu yang termasyur. Hang Chiu pernah menjadi ibu kota dari baginda-baginda Gowong, Guatong, Khaiong, Buong, Siokong dan Kerajaan Lemsong. Letaknya di sepanjang sungai yang mengalir ke laut, banyak terdapat rawa dan telaga serta bendungan-bendungan air. Tata tenteram kerta Raharjo atau rakyat aman sentausa, perdagangan makmur. Itulah maka mendapat julukan sebagai Sorga di permukaan bumi di sebelah barat kota, terbentanglah telaga So yang termasyur di seluruh negeri. Telaga itu dikelilingi oleh barisan gunung. Alam pemandangannya indah permai. Dari zaman ke zaman merupakan tempat para ulama saleh mencari ketenteraman batin, para pujangga menggali ilam dan tempat rakyat negeri berkreasi, cari hiburan. Hang Chiu benar-benar merupakan tempat yang romantik. Li Yong Gau dan Siow ilambatkan kudanya. Walaupun matahari musim rontok amat teriknya, namun jalanan-jalanan besar maupun kecil dalam kota itu, rumah-rumah makan dan kedai-kedai minum, penuh sesak orang berhilir mudik. Mereka berdua segera mencari sebuah penginapan. Setelah membersihkan diri, mereka keluar pesiar. Li Yong Gau ajak Siow ih ke telaga So. Di situ mereka menyewa sebuah perahu. Ternyata di tengah telaga itu penuh berkeliaran perahu-perahu pesiar. Ri Yong Chanda gelak tawa, selalu terdengar dari setiap perahu yang diturapangi. Siow ih yang berhari-hari naik kuda, kini merasa luang bebas. Selagi kedua anak muda itu minum-minum sembari menikmati pemandangan telaga, tiba-tiba dari tepi sebelah sana terdengar suara hirup pikuk. Letakan cawan arak yang sedianya akan diminum, siow ih melongo keluar. Jauh di tepi telaga sana, tampak ada beberapa lelaki gagah sedang mengepung seorang tua bersama seorang gadis. Di bawah jerit makian orang-orang itu, si pak tua berlutut sembari mengangguk-anggukan kepala. Sedang gadis itu melindungi ayahnya, dari kemungkinan serangan orang-orang lelaki kasar itu. Siow ih menduga tentulah segerombolan kawanan durjana tengah hunjuk aksi tengik menganiaya orang, serem tak bangunlah nuraninya. Kala itu lionggo pun keluar ke geladak. Demi melihat wajah siow ih menampil kegusaran, dia buru-buru menanyakan halnya. Toh aku, coba lihat tuh seru siow ih sembari menuding ke tepi telaga. Demi memandang, lionggo pun mengerutkan alis, ujarnya, di bawah sinar matahari yang terang-benderang, kawanan bangsat mau jual ketengikannya. Hiante, ayo kita pergi ke sana. Tapi ketika diperintah, si tukang perahu tampak pucat dan geleng-gelengkan kepala sembari komat kamit berbicara bahasa daerah itu. Siow ih tak mengerti tapi ditilik dari gerak-geriknya nyata kalau tukang perahu itu jari terhadap kawanan tukang keperuk itu. Jangan khawatir, kita tentu dapat membersih mereka, kata siow ih menenangkan si tukang perahu, sembari menjanjikan taran bahan upah. Akhirnya mau juga si tukang perahu itu. Tiba di tepi telaga, setelah membayar sewa perahu, lionggo dan siow ih cepat menuju ke tempat ramai-ramai itu. Seorang lelaki tinggi kurus, tampak mencacisi orang tua yang berlutut itu. Orang tua si ih, kau punya muka tidak? Karena berhutang pada Teng Tong Chu, kau seharusnya menerima apa keputusannya. Kini Teng Tong Chu tak mau menerima pembayaran uang, melainkan menghendaki anak perempuanmu sebagai gundik. Di samping itu kau akan mendapat hadiah 20 bahu sawah. Turut Nalar, itu sudah terlampau murah hati, mengapa kau masih mentolak saja? Hari ini adalah hari jatuhnya waktu pembayaran, dari membayar kau malah hendak membawa lari gadismu ke lain tempat. Kedosaanmu itu pantas dihukum mati, nah, katakanlah bagaimana kehendakmu? Pak tua si ih itu anggukan kepala sampai mengenai tanah, lalu meratap, anakku itu telah ditundangkan pada lain orang. Untuk kebaikan hati Teng Tong Chu, nanti pada lain penjelmaan si tua yang rendah ini baru dapat membalasnya. Tentang hutangku itu, sudilah kiranya para tuaya sekalian menyampaikan pada Teng Tong Chu agar bermurah hati untuk memberi kelonggaran beberapa hari lagi. Heh, heh, tukas si kurus jangkung, enak saja kau bermain lidah. Sudah jangan banyak kata, kalau benar-benar arak kebahagiaan tak mau minum dan minta arak hukuman, jangan salahkan toa ayamu berhati kejam ya. Selagi kawanan tukang keperuk itu berisik menambah keangkeran ancaman si tinggi kurus, si Yoi sudah lantas melangkah maju. Dengan dua buah jari, dia tepuk bahu si tinggi kurus itu pelahan-lahan, serunya berbisik, bunuh orang ganti jiwa, hutang uang bayar uang. Di bawah gemilang matahari, berani mengancam orang sewenang-wenang, aturan mana itu? Si tinggi kurus itu terkejut berpaling. Demi dilihatnya hanya seorang pemuda berumur 16-17 tahun, kecongkakan timbul. Dengan galak, dia memaki, bangsat kecil, kau berani usilan, apa mau cari? Belum sempat dialanjutkan kata mati, plak, pipinya kiri telah ditampar si anak muda. Begitu keras tarmparan itu, sampai dia terhuyung mundur beberapa langkah, metu berkunang kepala pusing tujuh keliling. Sepadroh pipi kirinya menjadi begap biru dan tergurat dengan lima buah jari tangan. Melihat itu, kawan-kawan si tinggi kurus segera menyerbu Siowih dan Liyonggau. Toako, rupanya kawanan anjing ini biasa bikin onar. Hari ini Siow teh hendak membasminya, supaya rakyat terhindar dari bahaya seru Siowih. Belum sempat Liyonggau menyahut, kawanan tukang kepluk itu sudah menyerangnya dengan senjata tajam. Toako, tolong lindungi ayah dan gadisnya itu, biar Siow teh yang menghajar kawanan budak ini seru Siowih pula. Liyonggau menurut. Dia ajak sipak tua dan gadis untuk minggir di samping, menyaksikan Siowih beraksi. Terhadap kawanan tukang kepluk kelas kambing, Siowih tak banyak keluarkan tenaga. Dalam beberapa gerakan saja, dapatlah dia menutup kebah enam orang musuh yang bengis-bengis itu. Setelah itu, dia menghampiri ke tempat orang tua Siih tadi. Kawanan budak hina itu telah Chai Hei beri sedikit ajaran. Tapi bagaimanapun rasanya Lo Jin Kei, pak tua, tak akan tinggal di kota Hang Chiu sini. Lebih baik lekas-lekas pergi, sementara waktu mengungsi ke tempat famili dulu. Baru berkata sampai di sini, Siowih berputar ke arah Liyonggau dan berseru, To'aku. Liyonggau sudah dapat menangkap apa yang hendak dikatakan saudaranya angkat itu. Cepat-cepat dia sudah mengambil serangkum perak hancur untuk diberikan kepada orang tua itu, katanya, sedikit uang yang sempat ku bawa ini, harap Lo Jin Kei suka menerimanya untuk ongkos perjalanan. Betapa rasa terima kasih orang tua kepada kedua anak muda itu, sukar dilukis. Lengan bercucuran air mata, dia berkata, mohon tanya siapa nama Inkong berdua ini, agar aku si orang tua dapat. Usah Lo Jin Kei mengatakan begitu. Menolong yang lemah menindas yang lalim, adalah kewajiban setiap orang. Mumpung hari masih terang, lebih baik lekas-lekas berangkatlah. Bersama anak gadisnya, pak tua itu beberapa kali menjurah, kemudian berkata dengan nada gemetar, karena Inkong berdua tak mau memberitahukan nama, aku si orang tua pun tak berani mendesak. Hanya mengenai kawanan tukang keperuk itu, adalah anak buah dari ketua partai Tiat Sian Pang cabang Hang Chiu yang bernama Tu Tau Tai Swe Teng Hiong. Dia banyak kenalannya dengan kaum pembesar, kejahatannya keliwat takeran. Semua penduduk Hang Chiu tahu siapa raja yang punya banyak jagoan keperuk itu. Memang Tiat Sian Pang besar sekali pengaruhnya, harap Inkong berdua berhati-hati. 8. Benggolan Tiat Sian Pang Xiao Ih menyatakan terima kasih atas peringatan orang tua itu. Setelah didesak Liongau, barulah orang tua itu mengaturkan terima kasih lalu ajak gadisnya pergi. To'ako, rasanya masih enak kalau kawanan budak itu hanya diberi hajaran begitu, Xiao teh hendak menambahnya lagi, kata Xiao Ih. Dan sebelum Liongau sempat mencegah, dia sudah menghampiri ke enam orang tadi. Belak, belak, demikian kakinya memberi persen dupakan untuk membuka jalan darah yang tertutup, maka bangunlah ke enam jagoan itu. Namun baru saja mereka hendak melarikan diri, Xiao Ih sudah membentaknya berhenti. Tidak begitu keras bentakan Xiao Ih itu, namun semangat mereka sudah copot dan berhentilah mereka terpaku di tanah. Mau ngacir? Hem, mana di dunia ada barang yang begitu enak? Turut kejahatanmu tadi, hukuman sudah jauh dari murah. Tapi karena hari ini Xiao Ih sedang bermurah hati, maka tak mau menjatuhkan hukuman berat. Yang kuminta hanya kalian berenam harus motong kuping kirimu sendiri, selanjutnya harus bersumpah takkan melakukan kejahatan lagi, barulah boleh pergi. Kalau tidak, hem, jangan salahkan aku berlaku kejam. Biasanya ke enam jagoan itu amat galak, berlagak tuan besar sudah menjadi air mandinya, kebiasaan buruk. Mendengar perintah anak muda itu, meti mereka mendelik gusar. Ha-oh-oh, apakah sawyap perlu turun tangan sendiri Xiao Ih tertawa dingin. Sepasang alisnya yang luar biasa itu, mengerut sehingga membuat ke enam orang itu mengkirik. Menolak tidak dapat, menurut pun berat. Ke enam orang itu seperti orang gagu yang menelan getah, menderita tapi sukar mengatakan. Akhirnya salah seorang yang rupanya menjadi pemimpin, menyahut dengan suara keras, Benar to ayah hari ini kalah, tapi Tiat Sianpang pun bukan sebuah partai yang gampang dihina. Saudara-saudara, ayo kita potong kuping sendiri. Habis berseru, dia segera memungut badiknya yang jatuh di tanah lalu kris, di perungnya lah, dipotong, telinganya kiri sendiri. Kelima kawannya juga lantas meniru. Saat itu berserahkanlah enam buah daun telinga dengan darahnya memerah di tanah. Walaupun wajah pucat, keringat dingin mengucur, namun keenam orang itu tetap tak mau sesambat. Diam-diam Xiao Ih terkejut melihat kekerasan hati mereka, namun pada lahirnya dia tetap bersikap dingin ujarnya. Kalau tak terima, boleh cari padaku, ayuh lekas enyah. Memandang sejenak dengan dendamnya, sembari mendekat telinga keenam jagoan itu ngelajor pergi. Tak kurang dari dua ratusan orang yang melihat kejadian itu dari kejauhan, sama bersorak memuji. Xiao Ih menanyakan Liyong Go bagaimana dengan caranya dia memberi pelajaran pada keenam jagoan tadi. Koma benar dapat mengembirakan hati orang-orang, tapi agak terlalu kejam sahut Liyong Go. Dahulu sewaktu Tui Hun Capsasan malang melintang di dunia persilatan, rasanya tak semurah hati seperti Toa Ko sekarang. Turut pendapat Xiao T, hukuman itu sudah terlalu murah bagi mereka bentah Xiao Ih dengan tertawa. Liyong Go hanya menggeleng. Karena gangguan itu, kegembiraan pesiar mereka pun agak berkurang, maka mereka lalu pulang ke hotel. Mungkin karena baru-baru terjun di dunia persilatan, Hiante tentu tak begitu jelas akan keadaannya. Tiat Sian Pang itu adalah sebuah partai yang baru beberapa tahun ini mengangkat diri. Pangcunya bernama Sucu Binggelar Seng Sipoan, hakim yang memutuskan mati hidup. Kecuali memiliki ilmu tinggi, dia pun mempunyai kecerdasan yang cemerlang, orangnya amat ambisius, kemaru. Dengan bayaran dan hadiah bagaimanapun besarnya, dia tak sayang mengeluarkan asal dapat membeli tenaga-naga kosen. Maka banyaklah benggolan-benggolan dan durjana-durjana yang sudah lama mengasingkan diri, semua masuk ke dalam partainya. Oleh karena itu, Tiat Sian Pang mempunyai jagoan-jagoan yang sakti. Tindakan Hiante tadi, berarti sudah mengikat permusuhan dengan mereka, dan untuk itu tentu bakal menjumpai beberapa kesukaran, kata Li Yonggau sewaktu berada di hotel. Siawih hanya ganda tertawa, sanggahnya, turut ucapan Toa Ko itu, habis siapakah yang berani membasmi perbuatan jahat semacam itu. Bukannya aku takut urusan, tapi karena mereka itu gemar melakukan pembalasan dendam, baik secara terang maupun gelap, maka selanjutnya, kita harus selalu berhati-hati, kata Li Yonggau. Baru mereka tengah bercakap-cakap itu, masuklah Jongos dengan wajah ketakutan sembari memberikan sepucuk surat kepada Siawih. Setelah Jongos pergi dan Siawih membukanya, ternyata surat itu berbunyi seperti berikut. Atas pengajaran tadi siang, kami membilang banyak terima kasih. Pengah malam nanti, kami nantikan kedatangan saudara di makam Gak Ong. Sekian maaf dan sampai ketemu. Ini sungguh kebetulan sekali. Harap Toa Ko suka membantu Siawih temem basmi malapetaka rakyat, kata Siawih sembari serahkan surat itu kepada Li Yonggau. Habis membaca, Li Yonggau memberi nasihat, benar kemungkinan besar kita tentu menang tapi janganlah kita dimabuk kegirangan. Sore itu setelah makan, mereka sama duduk bersama di memelihara semangat. Begitu kentongan dipukul 12 kali, Siawih dengan membekal pedangnya dan Li Yonggau masih dalam dandanan seperti siang tadi, segera keluar menuju ke belakang. Setelah melompati tembok belakang, mereka lalu gunakan ilmu berlari cepat menuju ke makam Gak Ong. Dalam tengah malam seperti kala itu, jalan-jalan pun sudah sepi orang. Dengan terbang di atas rumah demi rumah, tak berapa lama kemudian tibalah sudah keduanya di makam itu. Makam itu adalah tempat kuburan dari Gak Hui, seorang jenderal besar dari kerajaan Lemsong. Letaknya di puncak Kihinya, bangunannya amat megah sekali. Di depan makam ditanami pohon-pohon siang pik. Oleh orang-orang zaman belakangan, pohon-pohon itu disebut hing tiong pik atau pohon pik patriot. Pohonnya menjulang tinggi, daunnya amat rindang. Di muka makam Gak Ong yang sunyi senyap itu, munculah empat orang dengan pakaian ringkas. Mereka tengah berunding. Kata salah seorang, sekarang sudah pukul 12, jangan-jangan bangsat kecil itu diam-diam melarikan diri, ah, tentu berabe untuk mencarinya. Kami berdua sudah lama berada di sini, sesalilah dirimu sendiri yang punya metu, tapi tak dapat melihat serempak terdengar sebuah suara menyahut dengan tiba-tiba. Kejut keempat orang tadi tak terkira. Memandang ke arah suara tadi, sekonyong-konyong terdengar suara bret, dan, dari sebatang pohon pek tua yang tinggi, melayanglah dua sosok tubuh turun ke hadapan mereka. Berbareng pada saat itu, di bagian belakang makam yang berbentuk oval itu, muncul sebuah bayangan. Dengan hati-hati orang itu menyembunyikan diri dan mengawasi kesebelah muka dengan penuh perhatian. Dua sosok tubuh yang melayang dari atas pohon pek itu ialah Siowih dan Liyonggo. Gerak melayang turun keduanya yang begitu indah dan tenang, belum-belum sudah membuat bercekat keempat orang tadi. Kini mereka sudah saling berhadapan. Keadaan hening sejenak. Sekonyong-konyong pecahlah sebuah ketawa yang nyaring memanjang. Salah seorang dari keempat orang tadi, tampak tampil ke muka Siowih berdua. Orang itu bertubuh kekar, metubundar beralis tebal, pada dahinya tumbuh sebuah tahilalat. Usianya lebih kurang 40 tahun? Kalian berdua bukankah bocah yang mengadu biru cari urusan Siang tadi tegurnya dengan suara menggeledek? Melihat sikapnya yang garang, Siowih menduga tentulah orang itu si Tuttau Taiswe Tenghiong, itu Tongcu Tiat Sianpang, Partai Kawat Besi, Cabang Wangciu. Anak muda itu hanya tertawa dingin, sahutnya, tentunya kau ialah Tuttau Taiswe Tenghiong itu. Tengah malam mengundang Sawya kemari, mau ada urusan apa? Memang orang itu bukan lain Tenghiong adanya. Demi melihat sikap Jumawa dari Siowih, amarahnya meluap-luap. Bentaknya dengan murka, kau dan aku tiada saling bermusuhan, tapi mengapa kau berlaku kejam kepada anak murid partai kami? Kembali Siowih tertawa mengejek. Umat dunia mengurus urusan dunia, adalah sudah jamak. Untuk perbuatanmu dan kawan-kawan itu, mati adalah hukuman yang setimpal. Apa yang kulakukan siang tadi hanyalah hukuman enteng, sudah keliwat murah, masakah kau tak terima? Karena marahnya, Tenghiong berjingkrak-jingkrak seperti kata loncat. Tiba-tiba terdengar sebuah seruan yang melengking nyaring, Tengtongcu, banyak bicara buang waktu saja. Masakah dua anak yang masih berbau tetek itu dapat berbuat apa? Ringkus dulu baru didamperat lagi. Nadanya seperti anak bayi, tapi mengandung keseraman. Kumandangnya sampai lama masih terdengar di udara. Semua orang yang berada di halaman makam itu, menjadi merinding, berdiri bulu tengkutnya. Liyonggau yang sejak tiba di lapangan itu belum buka suara, kini memandang ke arah suara itu. Ternyata orang yang bersuara seram itu, hanyalah seorang tua yang berwajah pucat, kurus kering dan mengenakan baju kuning. Di belakang pundaknya menggantung sepasang senjata yang berkilau-kilauan hitam. Bentuknya aneh, gaetan bukan gaetan, pedang bukan pedang. Tegak berdiri di tempat, orang tua itu tersenyum dingin, wajahnya menampil hawa pembunuhan. Melihat dia, Liyonggau terperanjat. Sekilas teringatlah dia akan seseorang, pikirnya, apakah dia benar-benar muncul lagi di dunia persilatan, kalau benar dianya. Melangkah ke muka, dia memberi hormat, serunya. Apakah yang berseru tadi bukannya Jin Mokyo Hoan? Sepasang matusi orang tua kurus yang setengah dibuka setengah meram itu, tiba-tiba dibeliakan. Dengan sinar berkilat-kilat dia menatap Liyonggau. Hanya bahunya saja yang tampak agak bergerak dan tahu-tahu dia sudah terbang melalui Teng Hiong. Buyung, mengapa kau ketahui nama lohu serunya dengan lantang? Bahwa perkiraannya betul, telah membuat Liyonggau terkesiap. Menyahut dia dengan tertawa, Kiyong Hoan, masih kenalkan kau pada benda ini berbareng itu, Liyonggau sudah mengeluarkan kipasnya. Menatap sejenak, wajah Kiyong Hoan berubah, kakinya pun mundur selangkah. Pernah apakah kau dengan Liyonggau? Itulah Nngkongku sahut Liyonggau. Wajah perok, pucat kurus, Kiyong Hoan, menunduk. Kemudian tertawa dengan seramnya, penasaran harus dilampiaskan pada biang keladinya. Namun sejak Lohu menerima hadiah sebuah kipasan dari Nngkongmu pada 20 tahun berselang, sedetik pun Lohu tak pernah melupakan. Meskipun tak beruntung mencari dapat Liyong Buki, tetapi dengan cucunya, boleh juga lah Lohu melampiaskan dendam itu. Liyonggo balas tertawa, sahutnya, dengan kejahatanmu pada masa itu, mati adalah bagianmu yang pantas. Tapi karena sayang akan bakatmu, Nngkong hanya membuat cacat dirimu saja menjadi seorang yang ludas kepandayan. Bahwasannya kau beruntung mendapat jodoh orang sakti sehingga dapat berlatih silat lagi, seharusnya kau harus perbarui kera hidupmu, dari kegelapan menuju ke jalan terang. Tapi ternyata kau masih belum insyaf dan mau menjadi kaki tangan Tiat Sian Pang. Perbuatanmu itu pantas dikutuk dan jangan kira aku tak dapat menggoreng dirimu seperti yang dilakukan Nngkong Tempo dulu. Mendengar itu, si jinmu atau manusia iblis Kiyong Hoan menjadi merah padam. Dia tertawa melengking, Buyung, kau sungguh berlidah tajam, tapi biarlah Lohu tak mengurusai hal itu. Kini kalau kau sanggup menerima sepuluh jurus seranganku, Lohu akan lepas tangan dari urusan ini. Tapi kalau tidak, hutang lama itu terpaksa kau pun harus ikut membayarnya. Ha, ha, Liong Goh terbahak-bahak, jangankan sepuluh, seratus jurus pun aku bersedia menyambutnya. Jinmu pun tertawa iblis, katanya kepada Teng Hiong. Malam ini Ju seru kebetulan sekali dapat kesempatan untuk melampiaskan dendam lama. Tapi entah apakah Teng Tong Chu suka memberi ketika lebih dahulu pada Lohu? Teng Hiong tersipu-sipu memberi hormat, jawabnya. Peraturan dari Hoksiu Tong mengatakan, apabila Pang Chu datang berkunjung, Teng Chu harus menurut perintah, habis berkata, dengan hormat sekali Teng Hiong mundur. Bu Yung, lebih baik urusan kita ini lekas-lekas dibereskan seru Kiong Hoan. Dari Seng Nengkong, Liong Goh pernah diceritakan tentang kesaktian Kiong Hoan itu dan keganasannya malang melintang di dunia persilatan. Oleh sebab itulah maka dia mendapat julukan Jin Mosi manusia iblis. 20 tahun berselang kalangan persilatan geger dengan kekejaman manusia iblis itu. Disitulah di rangsang kemarahan, Tui Hun San Liyong Bu Kim melumpuhkannya menjadi seorang invalid. Tak nyana durjana itu dapat meyakinkan ilmu silat lagi dan begitu muncul di dunia persilatan lantas menggabung dalam Tiat San Pang dengan menduduki pangkat sebagai huwat atau pelaksana undang-undang. Jin Mosi itu seorang manusia yang licik dengan kejamnya. Bahwa seorang manusia iblis itu sumbar-sumbar hanya akan mengujinya, Liong Goh, dalam 10 jurus terang tentu memiliki kepandaian yang sakti. Diam-diam Liong Goh sangsi, apakah dia dapat bertahan nanti? Karena sangsi, dia menjadi agak tegang. Namun karena urusan sudah sampai sedemikian rupa, tiada lain jalan kecuali harus menghadapinya dengan seluruh kepandaian. Sambil merapikan pakaiannya, berkatalah Liong Goh kepada Siow Ih, harap Hyante melihat di samping saja, biar kulayani 10 jurus serangan iblis tua itu. Mendengar nada Liong Goh agak gentar, tahulah Siow Ih apa yang dikandung dalam hati saudara angkatnya itu. Dengan tertawa dia menyahut, sejak dahulu, golongan iblis itu tentu tak dapat memenangkan golongan suci. Harap Toa kolapangkan dada, Siow Te akan mengawasi di samping. Liong Goh hanya tersenyum, mengipas-ngipaskan Tui Hun San, dengan tenang dia melangkah ke dalam gelanggang. Melihat ketenangan anak muda itu, terutama sinar matanya yang berapi-api, tak urung Kiyong Hoan terperanjat juga. Apalagi dia pernah merasakan betapa kehebatan kipas Tui Hun Capsasan itu, maka dia pun tak berani memandang rendah lagi kepada si anak muda. Begitu tubuh agak dimiringkan, maka senjata aneh yang menggemblok di belakang punggungnya itu sudah beralih ke dalam tangan. Melihat itu, tertawalah Liong Goh dengan Jumawa, malam ini Tui Hun San akan bertemu kembali dengan Oh Kim Chat, sungguh suatu pertemuan yang mengembirakan. Setan tua, lekaslah menyerang lebih dulu. Diiring dengan tertawa dingin, tanpa tampak mengadakan gerakan apa-apa, tahu-tahu tubuh si manusia iblis sudah maju. Tangan kiri menampar ke atas sampai menerbitkan suara keras, lalu Oh Kim Chat berputar-putar menusuk. Untuk itu Liong Goh gunakan gerak ingloh hontong, bayangan jatuh di impang dingin, miring ke samping. Begitu menghindar tusukan, tubuhnya memanjang memuka, dengan gerak hongjiok tileng, burung gereja kibaskan sayap, dia balas menutup ulu hati orang dengan kipasnya. Kiyo Hoan mundur sembari tertawa iblis dan tahu-tahu sudah merubah kuda-kuda kakinya. Lalu dalam gerak setengah menutup setengah menabas, Oh Kim Chat menyerang pula dengan tenaga konggi penuh. Sederhana saja tampaknya serangan itu, namun gerak perubahannya sukar diduga. Liong Goh seolah-olah diketpung dalam sinar Oh Kim Chat kemana dia hendak menyingkir, senjata chat yang terbuat dari emas hitam itu selalu membayanginya. Tapi sebagai ahli waris dari Tui Hun Capsa San Liong Goh Ki yang pernah menggegerkan dunia persilatan, Liong Goh pun ketahui akan serangan itu. Tak mau dia menghindar kemana-mana, cukup hanya mendongakan separoh tubuhnya ke belakang, lalu dengan menurutkan posisi tubuhnya itu kipas dikebutkan terbuka, untuk dalam gerak Wi Oh Bu Huat, anai terbang ke arah api, menampar Oh Kim Chat dari samping. Di dunia persilatan terdapat sebuah pepatah, kalau seorang ahli bergerak, segera dapat diketahui isi kosongnya. Begitulah berlaku pada pertempuran Liong Goh, Kiong Hoan. Walaupun hanya dua gebrak saja, tahulah si manusia iblis Kiong Hoan bahwa anak muda lawannya itu benar-benar sudah mewarisi seluruh kepandayan engkongnya. Di samping dapat mengambil putusan secara cepat-tepat, pun permainan kipas pemuda itu sudah mencapai kesempurnaan. Diam-diam Kiong Hoan gelisah. Sudah terlanjur ku katakan, dalam sepuluh jurus tentu dapat mengalahkannya. Kalau sampai meleset, kemana hendak ku taruh mukaku di hadapan Teng Hiong dan kawan-kawan itu pikirnya. Dirangsang oleh nafsu menjaga gengsinya, nafsu bunuhnya berkobar-kobar. Sekonyong-konyong bersuit keras, dia loncat mundur setombak jauhnya. Melihat itu, Liyong Goh hanya ganda tertawa saja, setan tua bukannya maju menyerang malah loncat mundur itu bagaimana? Takutkah? Kata-katanya itu dibarengi dengan gerak Liyong Heng Nitsi atau naga bergerak melempeng lurus, tubuhnya maju menutupkan kipasnya ke arah tenggorokan lawan. Bu Yung, ini kau cari mati namanya Kiong Hoan menyambutnya dengan lengking tertawa tajam. Sepasang cat dipindah ke tangan kiri, begitu sepasang lutut ditekuk, dia melambung ke atas. Sebelum Liyong Goh sempat menangkis, jari kanan Kiong Hoan laksana cakar besi sudah menampar kipas, sementara sepasang kim cat di tangan kiri dibabatkan ke pinggang orang. Mimpi pun tidak Liyong Goh, bahwa gerakan lawan sedemikian luar biasanya. Ketika insaf ada ancaman, ternyata sudah kasib. Batang kipas yang dicekal di tangan kanan serasa tergentar keras, sehingga hampir saja kipas itu terlepas jatuh, dalam pada itu pinggangnya terasa disambar angin keras. Dalam kejutnya, dia cepat tarik pulang kipasnya, kemudian dengan tangan kiri dia tolak sepasang kim cat. Menyusul seng kaki berputar dalam gerak Liu Siing Hang dan dia menyurut mundur beberapa langkah. Gesit sekalipun Liyong Goh berusaha menghindar, namun taurung pakaian suteranya terpapas rowak sampai beberapa centi panjangnya. Keringat dingin mengucur, wajah merah padam. Xiao Ih yang berdiri mengawasi di samping jantungnya sudah serasa mau loncat keluar. Sebaliknya di sana Kiao Hoan pun menampilkan rasa kejut-kejut kagum yang tak tertara. Pada lain saat, dia kedengaran tertawa seram lalu berseru dengan nyaring lengking, Bu Yung, dengan dapat lolos dari seranganku tadi, bulehlah dianggap lihai juga kau ini. Nah, sekarang sambutilah seranganku yang nomor empat ini. Suara masih berkemandang, orangnya pun sudah melesat tiba. Tinju kanan mendorong lurus ke muka membawa tenaga tekanan laksana gunung roboh menindih dada, sepasang kim. Cat dilayangkan ke bawah dalam gerak Tsu Cheng Kim Chiong, menghantamkan jungkir lonceng emas, mengancam ke perut Liyong Goh. Sampai jumpa di video selanjutnya.